Rumah Sakit Umum Besar Dr. Karyati akan melakukan tarifikasi terkait beberapa pemberitaan di media sosial dan media elektronik terkait judul berita Rumah Sakit Karyati Merawat Pasien Suspek Coronavirus. Yang perlu kami sampaikan bahwa betul saat ini kami merawat satu pasien, dan namun kita hanya melakukan pengawasan atau observasi kemungkinan ke arah sana. Karena untuk kita menyebut sebagai pasien suspek coronavirus, terinfeksi coronavirus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan pasien ini tidak menuhi syarat. Jadi pasien ini hanya keluhan batu pilak, kemudian ada riwayat dalam belum 14 hari pulang dari Wuhan. Pasien adalah warga negara Indonesia yang sedang menumbuh pendidikan S3 di Wuhan. Jadi itu, jadi mohon, karena saya baca di media elektronik ada menyebut suspek. Karena memang untuk mencapai suspek tidak semudah itu, harus ada syarat-syarat. Karena memang akan ada perlakuan yang berbeda kalau kita menyebut suspek dan pasien yang dalam pengawasan atau observasi. Jadi mohon nanti untuk diluluskan ya. Ya, pengawasan ini sampai berapa hari dulu? Paling tidak sampai masa inkubasi 14 hari itu terpenuhi dan untuk pasien ini 3 hari. Jadi 3 hari sejak kemarin, kalau secara klinis dia baik pulang. Dan saat di dalam 2 hari perawatan ini semuanya masih baik-baik saja. Kondisinya gimana dok? Gimana? Sementara yang masih dikatin. Sementara yang masih dikatin. Kondisinya sekarang gimana? Gimana? Kondisinya sekarang gimana? Kondisinya masih dikatin baik, ya aktivitas biasa. Cuma memang karena kita masih memperlakukan seperti kemungkinan terinfeksi, kan kita lokalisir ruang rawatnya. Saat ini ada di ruang isolasi? Iya, kita isolasi setelahnya gitu. Boleh diceritakan, awal mula pasien ini kemudian harus diobservasi seperti apa sih Pak? Mungkin nanti ada dokter menanggung jawab layanan yang kemarin menerima dan menangani pasien. Dr. Muglis dari Divisi Penyakit Warpik Infeksi. Mungkin silahkan. Kebetulan pasien itu datang ke IGD dan datang ke IGD kemudian ada keluhan pilek-pilek. Beliau baru pulang dari Wuhan karena studi di sana 10 hari yang lalu. Sementara kita tahu masa inkubasi dari penyakit coronavirus adalah 16 hari. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan besok panas, lusa panas kan kita tidak tahu. Sementara kami keep dulu, kami rawat sambil sudah diambil swabnya. Insya Allah nanti lusa, akan hari ketiga tidak panas, bagus, klinis baik tentu akan dipulangkan. Saat ini pun tidak panas? Saat ini pun tidak panas. Sejak pasien datang pun tidak ada riwayat panas. Bahkan batuk pun tidak sebetulnya. Sehingga kami foto rancang ya baik-baik saja karena secara klinis juga tidak mengarah ke infeksi. Tapi pasiennya mengeluh pilek-pilek, kurang enak untuk bernafas dan seterusnya. Ya sudah kita putuskan untuk kita dalam pengawasan. Insya Allah kok nanti juga hasilnya insya Allah negatif. Karena yang bersangkutan juga kalau ditanya apakah bersentuhan dengan pasien-pasien coronavirus sebelumnya. Dia merasa tidak tahu ataupun tidak bersentuhan. Jadi harusnya ada riwayat kontak. Kita harus menentukan bahwa pasien suspek itu ya. Kalau pasien habis bepergian dari bulan, kemudian ada panas, batuk, sesak nafas, badan sakit semua. Kita perlu berpikir kemungkinan ke arah suspek coronavirus. Jadi mohon masyarakat diinformasikan lebih baik lagi. Jangan sedikit-sedikit coronavirus. Sedikit-sedikit coronavirus. Kami tetap waspada, tidak terlena. Tapi mohon jangan berlebihan. Karena seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau kita terlalu panik, sistem kekebalan tubuh kita akan turun drastis. Sementara virus itu sebetulnya bisa ditangani kalau sistem kekebalan tubuh kita baik. Terima kasih. Terima kasih.